selamat datang selamat datang selamat datang dan rencana mau aku satu yang mau aku biarin mau aku tumbuhkan kalau berbuah syukur kalau tidak berbuah saya akan manfaatkan daunnya saya paling ambil satu saja yang sisanya mau apakan sebanyak ini sisanya ini akan saya jadikan sayuran gratis jadi mau aku lalap entah mau saya lalap entah mau ditumis jadi seperti daun pepaya saja daun pepaya muda karena saking banyaknya saya akan mencoba karena saya pernah melihat ada teman teman berkebun yang memanfaatkan tumbuhan atau semayan dari biji pepaya jadi seperti mikro green tapi kalau mikro green masih kecil lagi aku sudah ketua saya memanfaatkan seperti ini saja sayur daun pepaya ini juga tumbuh sendiri hasil ngompos macam-macam yang tumbuh saya akan panen daun pepaya ini untuk dijadikan lalapan atau entah mau ditumis ya saya akan potong saja memanfaatkan maaf ya pepaya kamu kebanyakan kamu perlu tempat yang besar sedangkan kebun saya kecil gak mungkin nanam pepaya banyak-banyak paling satu yang mau aku biarkan ini ini jenis pepayanya nanti pepaya yang gede lagi di sobat yang bangkok itu waktu itu dari kampung pepaya dari kampung nah ini aku biarin sudahhin satu ini tapi nanti aku pindahin pot yang lebih gede ini saya sementara saya biarin dulu disini ini yang kecil-kecil juga aku mau ambil cabut aja yang kecil-kecil ini sekalian itu masih ada yang kecil nanti buat sayuran lagi ini akan saya cabut yang disini akan saya biarkan oyongnya biar maksimal untuk oyong di pot ini ini bekas jagung belum aku ini ya karena ada yang tumbuh saya biarin aja ini banyak banget ya kalau punya tanah luas enak ya kita tanemin aja pepaya ya tanaman yang sangat mudah nah ini satu oyong eh oyong apa namanya terong saya biarin disini saya rawat nantinya ini ada tiga pohon sih sebenarnya ya nanti coba di ini nah ini dia sobat dapet sayuran gratis dari hasil kompos lumayan seger banget sepertinya untuk dijadikan lalapan ada yang doyan mentah ya kalau saya belum belum doyan daun papaya mentah ini masih nanti aku rebus baru dicol sambal bismillah ya kita panen apa lagi yuk panen senemunya ya kebunya sedang belum saya tanamin macam-macam masih gersang ini ada eee capi yang mau aku bibitkan jadi udah pada kering sengaja ini untuk bibit sampai keriput gini ya katanya kalau mau buat bibit nah sampai keriput tuh mau aku jadikan bibit ya ini yang bikin aku terpesona kalau ke kebun sobat sudah sering banget disyut ini terus ini terus nantikan panennya ya nanti ya oke kita cari panenan ini ada cesim mau aku ambil aja kita panen daun-daunnya seperti ini kalau udah berbunga baru saya udah ini berbunga kemarin udah aku panen ada yang udah aku panen bibitnya bibitnya udah langsung aku semai mudah-mudahan nanti pada tumbuh gak usah beli bibit lagi jadinya ya berbunga bunganya cantik kemarin kemarin sampai layu udah jelek tapi gak apa-apalah aku ambil aja mau masak mie campur sama cesim kita ambil yang disebelah sana ini satu mau aku biarkan biar tumbuh siapa tau berbuah amin ya sebelah sini ada cesim lagi aku ambil cesim yang disini nah ini dia itu udah berbunga sobat bunganya tuh ternyata juga bisa ditumis enak loh saya lihat di kampung halaman channel kampung halaman yang masya Allah ya sangat menginspirasi alhamdulillah masih ada yang bisa dipanen menemnya sayuran insya Allah bisa panen nah sobatnya hijau-hijau alhamdulillah ya kita tambahin lagi aku mau ambil daun bawang sama kucay daun bawang aku ambil lihat gemoy-gemoy banget sobat gede-gede gede-gede ya gak nyangka ya bakal punya daun bawang saya sudah gak pernah beli sudah bertahun-tahun gak beli daun bawang seledri malah berlimpah sekali ngambilnya seperti ini saja biar terus bisa panen ini besarnya Masya Allah ya kalau belum beranak-pinak ini malah besar-besar sobat besar-besar banget ini sudah mulai beranak-pinak mulai mengecil Masya Allah daun bawang ini aku di rumah boros harus ada kan apa-apa pakai daun bawang ini ada di sana sobat yang dulu di sana aku pindah-pindahin misah-misah jadinya mencar-mencar sama di sana ada juga satu ini dia sobat mencar-mencar sekarang gak nyatu kayak kemarin yang di sana buat tanaman lain dirambatin buat rambatan yang di sebelah sini ini udah kecil-kecil nih sobat tapi rimpun gak apa-apa deh ini masih kecil-kecil banget udah ya gak kecil-kecil tapi gak apa-apa masih wangi udah cukup saya ngambingnya nyicil sekarang saya mau ngambil kucai ada dan kucai sekarang favorit juga anak-anakku kalau ini ya kalau makan dadar dadar telur pakai kucai masya Allah wangi banget sobat bisa dicoba ya ini besar-besar banget ini yang baru tanam kalau berbunga aku sekarang buang sekarang kalau berbunga nanti dia fokus sama bunganya untuk bijinya jadi nanti daunnya berkurang sedangkan kita butuhnya daunnya kalau kucai nah kita potong yang ini kucai ini nanam sekali panen terus udah sobat kayak gini ntar numbuh lagi enak banget punya kucai di rumah gak perlu beli karena kucai di abang sayur jarang ada gorengan juga kalau pakai kucai wangi deh sobat bisa dicoba ya bisa gak banyak segini aja oke nah ya ijo-ijo panen juga akhirnya nah sobat ya ini panenan hari ini alhamdulillah sayur-sayuran hijau ini aku gemes banget sudah gak sabar pengen ngerebus dia cocok sambal aduh nekmat banget sepertinya sobat ya saya akan coba nah sekian dulu ya sobat video kali ini video singkat terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa like, comment, and subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati